Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malekat-malekat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malekat-malekat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga, roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan gamblang, Yesus mengatakan hari ini bahwa apabila orang mengakuinya di hadapan manusia, maka dia akan mengakuinya di hadapan Allah. Namun apabila mereka menyangkalnya di depan manusia, maka dia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Mendengar ucapan Yesus yang begitu tegas ini, Baiklah kita bertanya. Apakah kita menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan ketahanan untuk menghadapi kesulitan, pertentangan maupun bahaya? Pertanyaan itulah yang muncul dalam benak saya saat membaca Injil hari ini. Bagi saya pertanyaan tersebut akan tetap relevan sampai kapanpun, termasuk bagi saya yang sudah menjadi seorang imam sejak puluhan tahun yang lalu. Saya pun kemudian memberi pertanyaan itu kepada diri sendiri untuk berkaca. Sedalam apakah iman saya akan Kristus? Ketika saya menanyakan itu kepada diri saya sendiri, yang muncul hanyalah jawaban bahwa sebagai pengikut Kristus, saya kerap kali gagal. Namun di dalam semua kegagalan itu, saya harus mengakui bahwa Allah yang saya imani, sungguh mencintai saya. Apa adanya? Di saat saya gagal, dia selalu membangkitkan saya dari keterpurukan. Saya sendiri bukan siapa-siapa selain alat belaka di tangan Tuhan. Saudara-saudari, Sabda Yesus hari ini dengan penuh kasih mengingatkan akan komitmen dan kesetiaan kita untuk selalu mengakui dan mengimani Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia lah penyelamat kita dan hanya dalam namanya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa mengulang-ulang si air lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Si air lagu ini sangat mendalam dan hendaknya berpengaruh besar bagi diri kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apakah kita sungguh mencintainya? Apakah kita bangga mengimaninya? Semakin kita percaya dan mengimani Yesus, maka semakin pula kita mencintai sesama. Hidup batin kita akan selalu tenang dan damai karena percaya bahwa nanti kita tidak akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Sabda Tuhan hari ini memberi kepastian kepada kita sebagai pengikut Kristus bahwa kita akan selalu disertai oleh roh kudus. Roh kudus akan selalu meneguhkan kita saat kita memasrahkan diri dan membiarkan roh Tuhan sepenuhnya bekerja atas diri kita. Semua usaha ini bisa dilakukan karena roh kudus turut serta bekerja di dalam diri kita. Roh kudus adalah roh kebenaran. Maka peranan utama roh kudus adalah mengensiapkan manusia akan kebenaran. Jika seseorang menolak kebenaran berarti dia sama sekali tidak mau mengupayakan segala sesuatu yang benar. Dia juga sama sekali tidak mau mengakui kebenaran. Karena itu dia tidak mungkin meminta rahmat pengampunan supaya bisa diampuni dan mengampuni. sebab dia telah menutup dirinya dari setiap karya roh kudus yang adalah roh kebenaran. Ia tidak mau insyaaf dan karena itu dia berdosa melawan roh kudus. Ia menolak pengampunan dari Allah dan tidak akan pernah memperoleh pengampunan. Kerahiman Allah sebenarnya tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan dia menolak pengampunan dosa-dosanya dan menolak keselamatan yang ditawarkan oleh roh kudus. ketigaran hati semacam ini membuat orang tidak bersedia bertobat bahkan pada saat kematiannya itulah kematian abadi. menghujat roh kudus sama saja dengan menghujat Allah atau tidak mengakui Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudariku sabda Tuhan hari ini sungguh meneguhkan betapa kuat penyernaan kuasa Allah atas orang-orang yang sungguh percayakan dia. Allah selalu bekerja dengan cara-cara yang amat sempurna dan membuat orang yang percaya kepadanya tidak akan takut pada siapapun atau khawatir akan apapun. Tuhan selalu hadir membimbing dengan rahmat roh kudusnya. Tuhan selalu berdoa. Tuhan selalu berdoa. Tuhan selalu berdoa. Tuhan selalu berdoa.